Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo mengaceng baik apa kabar Oke kegiatan kali ini apaan macam sekarang kegiatan hari ini mau panen oke mau panen jamur tiram kira-kira seperti ini ya mengaceng itu cara panennya gimana maceng cara panennya jadi di nah gini nanti kita tinggal cabut aja gitu cabutnya tidak sembarang cabut nah gimana aturannya coba cara nyabutnya begini nah kan disini ada akar ya iya iya cara nyabutnya begini supaya tidak si ininya kebawa kecabut jadi tidak membawa akar yang mau tubuh lagi gitu nah coba tunjukin akarnya mengaceng nah disini ada sisanya akar harus dibersihkan semua jangan sampai ada nantinya buruk nantinya membusuk nah itu yang kering ya Nah untuk hasil akhirnya guys hasil akhirnya seperti ini nanti kita kumpulin dan kita bersihkan lalu kita packing dan bisa dijual kalian yang mau beli boleh deh ke sini untuk lebih jelasnya tadi kan cuma singkat nanti mengaceng akan memanen dan kita akan mengikuti mengaceng ketika memanen jangan lupa share like dan subscribe Oke guys kita akan memanen bersama mengaceng memanen jamur tiram saya akan membawa dingkul ini kalau di saya saya namanya dingkul entah di daerah kalian namanya apa jadi pertama kita bawa wadah ini Oh kita tempatkan di atas kemudian kita ambil pilih-pilih yang udah tua ya mengaceng kalau misalkan kecil gimana kecil asalkan yang kecil itu sudah tua bisa dicabut bisa dipanen ya tapi patokannya yang tua mau gede ukurannya mau kecil kalau sudah tua itu bisa dipanen kita belajar dulu sama mengaceng nanti kita mencabut sendiri masukin mengaceng dalam satu logan itu bisa tumbuh berapa kali kadang 10 kali kadang lebih berarti bisa sampai beberapa kali panen ya jadi satu logan ini ini bisa panen dipanen sampai 10 kali tergantung ketahanan dan kualitas pembibitan serta produksinya kalau misalkan produksinya lagi bagus lebih sabanya kalau lagi turun ya lagi turun gitu sedikit jadinya oke kita pindah ke tempat yang jadi ini berhadap-hadapan pantat sama pantat kemudian kepala sama kepala posisinya kalau ciri-ciri jamur yang sudah tua gimana mengaceng sudah tua yang agak ininya udah agak kekuning-kuningan coba coba lihat kita perdekat ya guys nah jadi ini yang sudah tua itu ujung-ujungnya agak bergerigi gitu enggak enggak lurus mulus kemudian kadang ada yang sudah pecah-pecah kayak gini nih tapi yang bagus yang belum pecah-pecah karena biar menarik kelihatannya oke kita masukkan nah baiklah teman-teman kita akan mencoba memanen maceng yang mana yang maceng yang ini boleh oke kita dari depan dulu ya oke kita karena ini ini udah tua nih kita panen nah seperti ini masukkan nah kita cari lagi mana yang sudah tua nah ini nih sudah kita kesini lagi ini udah tua ini udah tua nih udah mau kering ini komandan jamur mukanya kayak jamur jadi kalau kita manen jangan jangan dibanting-banting kayak gini simpen rapih aja gitu biar bagus nah ini udah tua nih udah agak kuning banget kita cabut simpen oke saya jeda dulu nanti setelah penuh kita akan lihat dan akan masuk ke proses berikutnya yaitu membersihkan akar-akar kita wawancara dulu Meng Dede oke saya mau nanya nih ini kan udah enggak tumbuh ini kenapa udah enggak tumbuh begini nanti juga ini tumbuh dengan sendirinya dengan dibantu dengan air mau dibantu dengan air diseram tumbuh lagi gitu nah ini kan ada yang item nih Coba kita lihat angkatnya yang ini Oh ini bukan nih penyebabnya satu ngopernya kurang asak kurang matang pengopenannya terus yang kedua bisa bibitnya goreng jadi bibitnya kurang bagus terus dan cara pembibitannya kurang maksimal kurang maksimal yang tidak oke jadi kasusnya itu tadi ini masih dalam proses berarti kalau kita siram bisa tumbuh lagi yang itu nggak bakalan tumbuh karena gagal produk dan kalau yang ini ini kasusnya seperti apa nah kalau ini ini sudah lama sudah lama sudah lama jadi kita bohong aja itu namanya apa itu ini logan baglog baglog putih lama biasanya disebut baglog putih kalau yang tadi baglog item nah baglog putih ini pernah tumbuh namun sudah keadaan luar sa ya pakai Thank you mang dede semoga supaya makin amin 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 makin makin banyak Oke kita lanjutkan ke proses berikutnya Oke guys ini jamur yang sudah tadi kita panen dan sekarang kita bersihkan akarnya yang membersihkan yang kali ini adalah mandede kita lihat cara membersihkannya jadi kita ambil kemudian langsung dipotong aja yang yang kotornya karena akarnya oke mandede kenapa harus dibuang akarnya biar bersih biar bersih biar konsumennya menarik jadi ini merupakan penilaian konsumen pertama kali melihat jamur itu yaitu dari kebersihan dan kualitas jamurnya sendiri kalau kita membersihkannya dengan baik maka konsumen akan melihat jamur kita itu jamur yang berkualitas tinggi betul tidak nah seperti itu usahakan jangan sampai namanya apa sih nah satu satu ini itu usahakan harus utuh seperti ini jadi tidak menjadi beberapa bagian jadi yang kotor-kotornya aja kita buang tapi tetap menjadi seperti ini oke saya akan membantu mang dede untuk menguntiknya dan terima kasih telah menonton video ini silahkan share like dan subscribe komentar bila ada yang ingin ditanyakan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tadaaa